PENURUNAN TRANSAKSI PENJUALAN Dari sekitar 5.000 pedagang pasar Beringharjo, 10 persen diantaranya melek teknologi digital. Untuk mengatasinya, para pedagang pasar Beringharjo kota Yogyakarta diedukasi berjualan secara daring. Mereka diajari di sebuah studio kecil di pasar Beringharjo dan sebuah bus smart school yang dijadikan sebuah kelas. Ketua Yayasan Beringharjo Inisiatif Zaki Shiraj mengatakan, di dalam kelas ini mereka dilatih cara mengambil foto produk, mengurasi, mengemas, melabeli produk, hingga menjualnya secara daring. Pandemi ini, dagangan di pasar nggak ada yang masuk. Pasokannya berhenti total karena tidak ada pembeli. Nah kita ingin mengajak pedagang itu kepada supplier sehingga ada kesepahaman masalah harga, masalah kualitas. Jadi kalau tidak dikolaborasi seperti ini, tidak akan mampu untuk menjadikan pasar tradisional ya itu bersaing. Dengan disini salah satu kelas, jadi nanti kelasnya ada di pasar Beringharjo, kelas yang offline, tapi kalau kelas online-nya lewat besi nanti. Jadi para pembicara ada online di Yogyakarta. Kedepannya smart school menjadi media rintisan kolaborasi antara kekuatan industri dan perdagangan, sehingga terus memberikan kekuatan bagi pasar tradisional untuk berkembang. Dari kolaborasi ini diharapkan mampu menarik kembali generasi muda, milenial, untuk terlibat dalam pengembangan pasar tradisional.